Intro Program subsidi listrik dari pemerintah melalui perusahaan listrik negara atau PLN bagi pelanggan dengan daya 450 dan 900 volt ampere diperpanjang hingga September 2020. Hal itu disampaikan oleh manajer PLN unit layanan pelanggan pulang pisau Muhammad Fitri Zal saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 7 Juli 2020. Perpanjangan program subsidi tagihan listrik ini merupakan upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Dan program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Menurut Muhammad Fitri Zal, seluruh pelanggan yang berhak mendapatkan pembebasan tagihan maupun diskon saat ini sudah dimasukkan dalam sistem. Sejak pemberian stimulus COVID-19 sebelumnya, ada pun token listrik stimulus COVID-19 dapat diperoleh melalui website www.pln.co.id. Kemudian pilih menu stimulus COVID-19 atau token gratis atau diskon, lalu masukkan ID pelanggan atau nomor meter dan kemudian token gratis akan tampil di layar. Selanjutnya pelanggan tinggal memasukkan token gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID pelanggan. Atau pelanggan bisa datang langsung ke kantor PLN, unit layanan pelanggan pulang pisau di Jalan Tingang Menteng, atau kantor layanan PLN yang ada di tiap kecamatan untuk diberikan penjelasan dan diajarkan cara untuk mendapatkan pembebasan tagihan maupun diskon oleh petugas. Memang dikasih subsidi, jadi itu pelanggan R1 450 PA dengan pelanggan R1 900 PA. Nah, itu untuk pemasangan baru, Pak? Enggak, Pak. Dari yang semua. Oh, subsidi yang sudah dipasang itu? Nah, subsidi, betul. Jadi R1 450 PA dan R1 900 PA. Nah, untuk yang R1 M 900 PA sama yang R1 1.300 ke atas, ya itu memang belum dapat subsidi. Jadi, untuk pelanggan yang R1 450 sesuai suratnya sampai bulan September nanti, itu dibayarkan oleh pemerintah, Pak. Nah, ini suratnya sudah turun ke kita, itu diperpanjang hingga September, Pak. Nah, untuk yang prabayar, juga sama, Pak. Jadi, dikasih token stimulus, itu bisa diakses dari WPLN. Nah, jadi masyarakat yang memang listrikah prabayar, dayanya R1 450 atau R1 900 PA, itu bisa mengakses WPLN dan mengambil token stimulusnya. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV